Halo guys welcome back to my channel kali ini kita akan bermain Final Fantasy 12 The Zodiac X ya untuk part ini gua bakal dapetin shield yang namanya Zodiac Esution itu bacanya gimana ya pokoknya Zodiac itulah ya pokoknya shieldnya lumayan bagus sih guys sebenarnya ada yang lebih bagus lagi namanya Gendarme itu dapetnya nanti bukan di tempat ini itu masih terusin story lagi gitu pokoknya di part ini kita bakal dapetin Zodiac Esution ya untuk dapetnya gini guys Aduh lumayan ngebuff off dulu nah cara dapetin gini guys kalian cukup pakai satu karakter terus kalian remove weaponnya aja ya Nah kalau udah kayak gini kalian enggak usah pakai diamond amlet ya setau gua usah deh usah butuh saya malam gak usah nah udah kayak gini ya terus kayak pakai aplikasi ketiga nanti linknya bakal gua kasih di deskripsi kalian bisa download bentar nih gua lagi buka aplikasi ketiganya bentar ya oke kalian udah lihat aplikasi ketiganya nah kalian tuh harus ikutin yang ini guys nih kolom yang ini nih kalian isi sesuai yang gua isi nih kalian ikutin aja nah kalau udah kalian nanti fokus yang event to spawn tuh yang ini nih event to spawn nah ini kalian harus sampai nol nah kalau udah sampai nol itu bakal muncul pas udah nol lu langsung masuk pintu gitu nih pokoknya kalau ini ya event to spawnnya nol lu harus cepet-cepet masuk pintu biar chestnya itu spawn gitu ya biar chestnya itu bakal ada ini gua contohin aja kali ya bentar-bentara nah itu lihat itu kan gerak tuh tau gak kenapa gerak karena disini ada musuh gitu kalau kalian emang kesusahan misalkan kalian kesusahan nih buat ngepasin nolnya nah itu kalian bunuh aja semuanya gitu semua musuh yang ada di di map ini nih tuh eh bukan-bukan di map ini nih tuh di map ini nih semua musuh kalian bunuhin dulu biar itu nggak gerak-gerak kalau kalian nggak bunuh musuhnya kalian harus pasin sendiri ngepasin sendiri tau kan ya pokoknya kalau udah itunya nol langsung masuk gitu terus kalau kalian pengen cepet ngurangin ya kalian bisa mukul diri kalian sendiri itu kalau setiap kali kalian mukul itu bakal ngurangin 10 gitu gitu kalau nge-heal nge-chir aduh nge-chir ya nih gua contohin pake ini aja lah si friend kalau nge-chir dia itu bakal ngurangin satu biji contoh nih gua kasih ini contohnya gua nge-chir ya itu bakal event spawnnya bakal ngurangin satu gitu nah tuh ngurangin satu pokoknya mukul diri kalian sendiri itu bakal ngurangin 10 nah tuh gitu guys Aduh kebanyakan kocak jadi 200 kan oke kita cepetin aja ya mukul diri kita sendiri aja eh self nah gini ini taruh atas aja biar langsung nyala terus kita cepetin aja nah terus matiin sekali lagi nah ini kalau udah mau nol kalian masuk oke tumbeng gak ngurang ya berarti musuhnya gak gerak dong kalau musuhnya gak gerak berarti lagi hoki nih tinggal cor aja satu-satu tuh nguranginnya satu tuh guys biasanya kalau musuhnya udah gak ada itu event spawnnya tuh gak bakal gerak-gerak sendiri tapi kalau musuhnya masih ada biasanya event spawnnya tuh bakal gerak gitu kalau memang susah ya kalian bisa bunuhin aja musuhnya gitu ya semuanya tapi gak tau ini tiba-tiba gak gerak gitu ya gua lagi hoki berarti kayak nge-chir aja sampe nol pokoknya nge-chir itu ngurangin satu kalau mukul ngurangin 10 nah udah nol kan kalian langsung masuk sini nah otomatis zodiac esucionnya tuh bakal muncul disini nih oh muncul guys cuma bisa sekali doang cuma satu guys ini kalau gua ngambil bakal keluarnya tuh kan the zodiac esucion gitu guys ya kalau misalkan kalian emang gak bisa nge-passin nih misalkan waduh itunya event spawnnya ngurang-ngurang terus kecepatan yaudah kalian bunuh aja musuh yang sekitar itu tuh sekitar sini nih nih musuh yang ini nih di tempat ini kalian bunuhin semua nanti otomatis itu di aplikasi pihak ketiganya itu event spawnnya itu gak bakal gerak lagi gitu nah nguranginnya nguranginnya kalian bisa mukul sampai berapa kali ya pokoknya misalkan itu ada 20 ya berarti 20 kali kalau ada sisa 7 atau 8 kalian nge-heal aja 7 kali atau gak iya 7 kali ya pokoknya nge-heal 7 kali kalian bisa jadiin nol pokoknya event spawnnya harus nol lah kalau udah nol itu itu bakal muncul gitu chest rare nya itu bakal muncul gitu ngertikan ya guys ya gue udah jelasin sih harusnya udah ngerti sih disini gue mau bakal penutupan sih gue bakal penutupan di 7 atas jadi ini gue cepetin aja yang penting gue udah dapet nih ini harusnya jangan pake pake kerkata aja nih biar shieldnya enak tuh dapet tuh so dia es uc on kalau bagi kalian yang masih gak ngerti cara dapet ini kalian bisa komen aja ya komen aja di video gue nanti gue bakal bantu jawab deh by the way ini khusus buat pc ya guys ya gue hampir lupa ngasih tau pokoknya cara ini cuma khusus buat pc guys kalau pake ps4 ps2 itu beda lagi guys ya apalagi yang ps psc yang apa tuh kayak emulator gitu loh yang emulator ps2 tuh nah itu juga gak tau itu beda-beda guys pokoknya ini khusus buat pc guys ya buat yang di steam yang di zodia x ya jangan lupa ya kalau yang kalau yang international job system gue masih beda lagi tuh pokoknya ini ada ada banyak itunya guys gamenya gitu ya ada yang di zodia x ada yang international system ada yang ps2 ada yang ps4 itu beda semua ya pokoknya gue udah bilang nih ya ini khusus buat pc doang khusus buat pc sampai ada yang komen bang di ps4 gue gak bisa bang waduh kita gulat aja guys di ps2 juga gak bisa di emulator gak bisa yaudah thank you guys yang nonton sampai jumpa di part berikutnya bye bye